bahwa secara prosedural, liputan tentakel nikel Menteri Bahlil baik di majalah maupun senior bocor alus politik tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dewan Pers pada 18 Maret 2024 telah membuat PPR pernyataan, penilaian, dan rekomendasi atas pengaduan Menteri Bahlil atas liputan tersebut dan menyatakan bahwa secara prosedural liputan tentakel nikel Menteri Bahlil baik di majalah maupun senior bocor alus politik tidak melanggar kode etik jurnalistik. Karena kesalahan di keterangan sampul edisi tersebut disitu tertulis Menteri Bahlil mencabut ribuan izinikel yang benar itu harusnya ratusan izinikel karena kata ribuan itu mengacu kepada jumlah izin yang dicabut yang mencapai lebih dari 2.000 izin. Itu sudah ditulis di artikel utamanya karena tertulis ribuan bukan ratusan maka Dewan Pers menilai bahwa kata tersebut keliru sehingga melanggar kode etik jurnalistik ke pasal 1 tentang akurasi karena itu Dewan Pers meminta agar Tepo minta maaf untuk kekeliruan menulis yang seharus-haratusan menjadi ribuan. Yang kedua ada infografik artikel utama di liputan tersebut itu menjelaskan tentang peran atau kewenangan Perpres 70-2023. Perpres 70-2023 itu mencabut izin, memulihkannya dan kemudian melelangnya kembali setelah izin-izin tersebut dicabut. Di situ ada beberapa hasil pelelangan IUP yang dicabut. Kami sudah coba komprimasikan ini ke Kementerian Investasi dan Kementerian SDM sebelum terbit tetapi tidak ada penjelasan yang clear atas data tersebut. Sehingga pengadu dalam hal ini sahab khususnya Menteri Bahlil itu menilai bahwa dengan infografik tersebut seolah-olah sudah ada lelang padahal belum. Dewan Pers setuju dengan tafsir itu. Yang ingin kami jelaskan di dalam infografik tersebut bahwa Perpres 70 itu juga berkurang melelang memberikan kewenangan kepada Satgas Penataan Investasi dan penggunaan lahan itu untuk melelang izin yang sudah dicabut. Ya, liputan ini dibuat agak lama ya 4 sampai 6 bulan. Karena itu setelah kami mengumpulkan banyak data permohonan wawancara ke kantornya dan ke rumah dinasnya. Dan stak humas di Kementerian Investasi mengkonfirmasi mereka menerima surat permohonan wawancara kami tapi juga tidak dibalas. Kami juga mencegat 2 kali Pak Bahlil untuk menanyakan hal serupa yaitu informasi yang kami dapatkan di 2 kali setelah debat calon presiden. Tapi Pak Bahlil tidak juga meresponnya. Mungkin itu yang beliau maksud tentang mengajukan wawancara di tengah kerumunan. Karena tidak berjawab kami juga coba upaya terakhir sebelum terbit beberapa hari sebelum terbit yaitu mencegat Pak Menteri Bahlil di Bontang Kalimantan Timur usai meresmikan satu pabrik di sana dan Pak Bahlil di situ menjawab pertanyaan dari wartawan Tempo yang pada intinya beliau mengatakan jika Tempo punya informasi tentang orang yang meminta uang atau saham untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut silahkan lapor polisi kira-kira begitu. Kutipan tersebut sudah dimuat di artikel utama laporan tentakel nikel Menteri Bahlil. selamat menikmati